Intro Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat tongkol pedas bumbu kuning Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan Ada 3 butir kemiri 3 siung bawang putih 5 buah bawang merah 2 cm jahe 3 cm kunyit 3 buah cabai rawit Dan 2 buah cabai merah Keenam ini, bahan ini nanti kita haluskan ya Kemudian ada gula pasir secukupnya Garam secukupnya Dan penyedap rasa secukupnya Ini ada 1 batang serai dan 2 lembar daun jeruk Ini nanti kita geprak ya batang serai nya Kemudian ada 1 buah tomat Ini berhubung tomat yang besar, kita pakai setengahnya saja Dan 1 ekor ikan tongkol yang sudah kita potong dan kita cuci bersih Ikuti langkah-langkahnya ya Pertama-tama kita goreng ikannya dulu Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Kalau warnanya sudah sedikit kecoklatan dan terasa kering sedikit Itu tandanya sudah matang Kita angkat dan kita tiriskan sebentar Selanjutnya kita haluskan ke-6 bumbu tadi ya Poyang putih dulu, kita geprak dulu ya Bawang merahnya Kunyitnya Dan jahe-nya Terakhir kemirinya Kalau sudah halus kita masukkan cabai rawit dan cabai merahnya Kita haluskan kembali Oke, kalau sudah halus Selanjutnya kita tumis Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya Kita tumis di garum ya Kalau sudah harum Kita masukkan serai dan daun jeruknya Ini serai-nya sudah saya ketak ya Selanjutnya kita tambahkan sedikit air Oke, ini sudah cukup Oke, ini sudah cukup Satu katuk sebentar ya Kalau sudah mulai mendidih Kita masukkan ikannya Kita bisa menutupnya dengan tutup panci Dan kita tunggu sampai dia sedikit menyusut ya Oke, setelah beberapa menit kita buka Kita masukkan penyedap rasa Kita masukkan penyedap rasa Garam Dan gula pasirnya Kita masukkan penyedap rasa Satu katuk lagi ya Supaya bumbunya meresap Kita tes rasa ya Oke, ini sudah pas Terakhir baru kita masukkan tomat Tomatnya sudah kita potong-potong ya Kita aduk ke bawah ini Tidak usah lama-lama Cukup tomatnya sedikit layu saja Ini kita matikan kompor Dan siap untuk kita sajikan Taraaa Tongkol pedas bumbu kuning siap untuk dinikmati Selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Dadah